Akses masuk di gerbang sekolah dasar Negeri Lengkong, Karya 1, Serpong Utara, Tanggerang Selatan ditutup tembok beton. Pemasangan tembok dilakukan pemilik lahan lantaran belum menemukan kesepakatan dengan pemerintah kota Tanggerang Selatan. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama Juru Kamera Irian Syah dari Tanggerang Selatan, Banten. Kami bersama beberapa waktu yang lalu, viral di media sosial terkait akses masuk di salah satu sekolah dasar yang berada di kawasan Serpong Utara, Tanggerang Selatan ditutup oleh tembok beton. Dan saat ini saya sedang berada di depan sekolah tersebut atau tempatnya di SDN, Lengkong, Karya 1, Serpong Utara, Tanggerang Selatan. Berdasarkan pemantauan kami di sini memang untuk akses di, ataupun di depan gedung sekolah dasar ini ditutup dengan tembok beton sekiranya setinggi 2 meter. Dan untuk lebar dari akses masuk sekolah ataupun menuju ke sekolah ini hanya berkisaran 1 meter saja begitu. Atau sekiranya hanya bisa dilalui dengan 2 orang yang berjalan secara bersamaan begitu. Ataupun menurut informasi yang kami dapatkan pula untuk tembok setinggi 2 meter ini dibangun beberapa waktu yang lalu atau tempatnya pada Sabtu kemarin. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pembangunan tembok ini dilakukan dikarenakan belum ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan Pemkot Tanggerang Selatan mengenai pembebasan lahan yang ada di sini dan juga terkait kesepakatan harga. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak sekolah atau saat ini sudah terjadi pertemuan antara kedua belah pihak dan juga sudah ada solusi begitu. Kemudian dari Pemkot Tanggerang Selatan juga telah menyiapkan satu solusi terkait akses masuk menuju ke sekolah ini. Dan saya akan menunjukkan untuk akses nantinya akses masuk sekolah yang akan dibuat oleh Pemkot Tanggerang Selatan. Dan pemirsa nantinya gerbang sekolah akan pindah ke samping sini atau ke sebelah kiri daripada gedung sekolah ini dikarenakan nantinya bagian depan akan di full ataupun ditutup full dengan tembok dan gerbang sekolah tersebut nantinya akan dipindah ke sisi sebelah kiri. Dan tanah ini menurut informasi yang kami dapatkan adalah milik dari warga lain yang nantinya akan dibayarkan atau dibeli oleh Pemkot Tanggerang Selatan. Dari Tanggerang Selatan, Faiza Rinaldi, Iryansia, INews, melaporkan.